Gajah, apakah kau mengambil buku kesayangan jerapa tanpa izin jerapa? Halo teman-teman, terkenalkan nama ku Rara. Dalam rangka hari mendolong sedunia, Rara mau ikutan nanya yang jalan nih. Simak ceritanya ya, judulnya Damai Yang Pijaksana. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari hiduplah gadis kecil yang bernama Damai. Di sore hari, Damai sedang berjalan-jalan mengelilingi desa. Sambil menyanyikan lagu desaku. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku. Damai mendengar suara sangisan. Damai penasaran, dimana ya asal suara itu? Jerapa, mengapa kau menangis? Buku kesayanganku diambil sama Gajah. Oh, begitu. Ya sudah, kalau begitu, ayo kita ke rumah Gajah. Damai, kamu mau mengantarku? Tentu saja. Terima kasih banyak, Damai. Oh, ternyata buku si Jerapa ini bagus sekali ceritanya. Tok, 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 Gajah. Eh, Damai. Ada apa, Damai? Gajah? Apakah kau mengambil buku kesayangan Jerapa tanpa izin Jerapa? Ia, aku mengambilnya. Lagipula, aku hanya meminjamnya kok nanti aku kembalikan lagi. Aku kan tidak mencuri. Gajah, kalau kamu ingin meminjam barang atau sesuatu, izin dulu ke pemiliknya. Oh, iya. Hehehe. Jerapa, maafkan aku ya. Ia, Gajah, aku memaafkanmu kok. Kita tetap jadi teman kan? Ia, Gajah, aku telah memaafkanmu. Akhirnya, mereka pun berpelukan. Aku senang sekali bisa membantu Gajah dan Jerapa. Damai pun pulang dengan hati yang riang. Sekian cerita dari Dara. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.